Terdakwa kasus Brigadir J Verdi Sambu dan istrinya Putri Chandrawati akhirnya telah menerima putusan fonis dari Hakim. Putusan fonis keduanya dibacakan dalam sidang pada Senin 13 Februari 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim memfonis Verdi Sambu dengan hukuman mati. Majelis Hakim menilai Verdi Sambu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Sambu dijatuhi hukuman pidana seumur hidup. Mengadili, menyatakan terdakwa Verdi Sambu S.H.S.I.K.M.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Sementara istri Verdi Sambu, Putri Chandrawati menerima putusan vonis Hakim, yakni kurungan penjara selama 20 tahun. Hakim meyakini Putri turut serta dalam tindakan perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir J. Putri juga dinilai berbelit-belit dan tak mengakui kesalahan, serta tidak berterus terang dalam memberikan keterangan. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Vonis yang diberikan Hakim kepada keduanya lebih berat dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, Verdi Sambo dituntut oleh jaksa yakni hukuman penjara seumur hidup. Sementara istrinya Putri Chandrawati hanya dituntut dengan kurungan penjara selama 8 tahun. Terima kasih telah menonton!